Putri Amara yang sombong Halo anak Indonesia ketemu lagi pastinya dengan Kak Riko ya Dalam program Dongeng Kanal KPK Anak Indonesia berani, jujur dan hebat Adik-adik semua, Riko akan bercerita judulnya Putri Amara yang sombong Begini ceritanya nih Putri Amara adalah seorang putri raja yang sombong sekali Ia senang dengan kemewahan Ia selalu pakai baju yang bagus-bagus Perhiasan yang bagus-bagus Seringkali ia pamerkan kepada rakyatnya Bahkan pada rakyatnya yang masih miskin Suatu ketika nih Ada seorang pedagang Kaya Tapi badannya Pedagang kaya raya itu datang ke istana untuk melamar Putri Amara Begitu menyampaikan lamaran untuk menikahi Putri Amara Putri Amara tidak mau Apa katanya? Aku gak mau Badannya gendut Badannya gendut Meskipun kaya raya Aku tidak suka dengan orang yang gendut Gak mau Begitu kata Putri Amara Pedagang gendut itu pun Yang bertemu tambun dan gendut itu pun Jadi malu dong Akhirnya pergi Esokannya hari lagi Esokan hari nih Ada seorang laki biasa Badannya tidak gendut Tapi kurus kering Datang ke istana untuk melamar Putri Amara Tuhan Putri Bolehkah hamba melamar Tuhan Putri Apa kata Putri Amara? Hihihi Amara Padannya kurus Kurus kering Amara 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 Laki itu pun menjadi malu juga Ditolak Oh ada lagi nih Pangeran yang ganteng Tampan Datang melamar Putri Amara Tapi sayang Hidungnya pesek Datang juga melamar Putri Amara Kata Putri Amara Hihihi Ganteng Tampan tapi pesek Gak mau Gak mau Gak mau Wah Hampir semua ditolak oleh Putri Amara Hingga mengakibatkan Raja menjadi Marah Raja pun bersumpah Besok Siapa saja yang datang Melamar Putri Amara Harus menikah Putri Amara tidak boleh Menolak Hmm Kesokan harinya Datang juga Seorang Laki Laki Tinggi Besar Tidak gendut Tidak kurus ceking Ya Tegap Gagah Tapi Sayang Dia adalah Seorang Pengemis Putri Amara Putri Amara Bolehkah Hamba melamar Putri Amara Eh Pengemis Melamar aku Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Tapi karena Raja sudah bersumpah Mau tidak mau Putri Amara Harus menikah Dengan Pengemis itu Nah Bagaimana Kelanjutan ceritanya Saksikan setelah Yang ini ya Saksikan setelah Terima kasih telah menonton Korupsi menurut saya adalah Membohongi masyarakat Merampas hak rakyat Sesuatu tindakan yang sangat berugikan Kegiatan yang membunuh rakyat kecil Mengambil hak rakyat Hukum harus merata Tidak pandang bulu Awasi pemerintahan kita selalu Dan jangan cuma tunduk Sama apa kata pemerintahan Harapannya ya semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi Sarana infrastrukturnya juga Lebih bagus lagi Terus Jalanan gak banyak yang bolong Kita akan mendapatkan Uang atau pendapatan Yang seharusnya kita dapatkan Untuk pendidikan Dan kesehatan Agar bisa lebih banyak Yang Banyak yang gratis TPPJS Banyak sekolah-sekolah gratis Untuk Orang-orang Menengah bawah Jadi Semuanya bisa merata Indonesia yang melepas Antikorupsi Untuk sama-sama Memberantang korupsi di negeri ini Saya generasi antikorupsi 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 Kamu? 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 Aku buta Aku tuli Dan aku bisu Yang ada hanya aku Dan hidupku Persetan dengan semua itu Tapi di saat membuka mata Itu semua sudah ada Bahkan terbiasa Apalagi di rumah tangga negara Itu semua makanan penguasa Siapa yang teraniaya Menderita dan sengsara Hanya kaum jelata Terurai tak berdaya Sekarang Masihkah akan menutup mata Menyembunyikan telinga Dan menunggu melu terbuka Dibawa kemana nasi bangsa ini Percumahnya diratapi Apalagi ditangisi Resapi Sikapi Eksekusi Semua tindak korupsi Sekecil apapun Untuk bangsa ini Kalau aku udah gede Mau jadi pejabat Kalau aku Mau jadi menteri Mau jadi bos Bisa punya banyak uang Bisa punya rumah mewah Keluar negeri Setiap hari Tapi aku gak mau korupsi Lalu jujur Setiap waktu Gak suka ngomong doang Gak suka makan uang rakyat Bayar pajak gak pernah lewat Kata mudah Korupsi itu Rosak Jadi Aku gak mau korupsi Hai Kariko lanjutkan ya ceritanya ade-ade semua ya Dengarkan baik-baik Jadi Putri Amara mau tidak mau Harus menikah dengan seorang Pengemis Yang melamar dirinya Setelah dinikahkan Raja pun Menyuruh Menantunya itu Yang seorang pengemis Untuk membawa Putri Amara Pergi Dari Istana Wah dibawalah Putri Amara Pergi jauh meninggalkan negerinya Pergi ke negeri yang lain Dan di negeri yang lain itu Putri Amara Diajak Ke Semua Bubuk Ternyata itu adalah Bubuk tempat tinggal Si pengemis Suaminya Putri Amara Tentu saja bingung Hah Aduh Yang pembantuku mana Pembantu mana Aku tidak ada pembantunya Terus yang mencuci pakaianku mana Nanti yang mendandani aku mana Kata sang pengemis Suaminya Tidak ada Putri Kau sekarang adalah istriku Yang memang inilah Rumahku Rumahku Rumah gubuk ini Nah Supaya kita tidak kekurangan uang Untuk membeli makan Kau juga harus bekerja Eh Bekerja Pandu gak mau Aku gak biasa bekerja Tidak bisa Istriku Mulai besok Kau harus Bekerja Kau bekerja Di dapur Istana Pangeran Di negeri ini Aduh Aduh Kau bekerja di dapur Aduh Nah adik-adik Mau tidak mau tuh Singkat cerita Esokan harinya Putri Amara pun Diantar oleh suaminya Ke dapur Istana Pangeran Di negeri Tempat tinggal Suaminya itu Dia bekerja di dapur Oh kayaknya Belepotan Mukanya juga Cemong Kebetulan hari itu Akan ada Perayaan Perayaan Pernikahan Sang Pangeran Wah Nah Tidak lama kemudian Ketika Putri Amara Sedang membawa mangkuk Dan piring Keluar dari dapur Eh Muncullah Rombongan Pangeran Lewat di depannya Putri Amara Terkagum Kagum Melihat Pangeran Yang tanpan dan Warupawan Hingga tidak Tidak sengaja Mangkuk dan piring Yang ia pegang pun Terlepas Dan jatuh Ke bawah Semua orang Di istana Mentertawakannya Putri Amara Putri Amara pun Menjadi malu Dan ia bersedih Ia sedih Sekali Ia menangis Ketika Putri Amara Bersedia dan menangis Tidak disangka Pangeran Mendekati Putri Amara Dan langsung Menegang Pangan Putri Amara Pangeran itu pun berkata Wahai istriku Janganlah kau bersedih Aku imin sesungguhnya Adalah suamimu Pengemis Yang menikahin Putri Amara Terkejut Ternyata Suaminya yang dikira Seorang pengemis Adalah seorang Pangeran Yang tampan Rupawan Dan baik Hatinya Ia tidak menyangka Selama ini Ia hanya melihat Penampilan Orang yang Jelek Ia nilai juga jelek Nah Adik-adik semua Itu tadi Cerita tentang Putri Amara Yang sombong Pesan dari cerita itu Janganlah Kita melihat orang Dari penampilan luarnya saja Meskipun Penampilannya sederhana Tidak yang berlebihan Pakaiannya biasa-biasa saja Tidak pakai perhiasan Belum tentu Orang itu adalah Orang yang tidak baik Orang yang jahat Belum tentu Dan meskipun Mungkin ada orang Yang tampil berlebihan Wah keren Pakaiannya mewah Belum tentu juga Dia adalah orang yang baik Untuk kita Sampai ketemu lagi Anak Indonesia Berani Jujur dan hebat Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.